Pusaka Gua Siluman Jilid 11 Im Yang Tiancu berdiri tak bergerak seperti patung, matanya menatap ke arah depan, tak terbatas dan jauh membawa dirinya ke dunia lamunan. Kalau orang berada dekat di depannya, akan nampak betapa dua mata, Tosu ini menjadi basah dengan air mata. Louis Yunio-Nio tenggelam dalam permainannya yang penuh perasaan. Suara binatang-binatang kecil yang tadinya memenuhi hutan itu menjadi sunyi dan hening seolah-olah semua binatang ikut mengagumi lagu merdu ini atau memang mereka takut oleh suara yang asing ini. Akhirnya suara him berhenti. Namun Im Yang Tiancu masih berdiri tegak tak bergerak. Bahkan ketika terdengar suara Louis Yunio-Nio terisak, selamat tinggal, Kian Su Heng, masih juga Tosu itu diam tak bergerak. Adapun Li Ing ketika tadi mendengar bahwa wanita ini adalah Louis Yunio-Nio ketua Hualian Pai dan Guru Wiyo Tiap Dapli-Nio, tahulah dia mengapa wanita itu mencari ayahnya. Timbul kegemasan dalam hatinya, akan tetapi ketika ia tadi hendak bergerak turun tangan memberi hajaran kepada wanita yang memusuhi ayahnya karena membela kematian siang Pian Kai Leong Sin Kang, membatalkan liatnya karena ikut terharu oleh pemandangan di bawah, melihat pertemuan antara dua orang kekasih yang agaknya terpaksa harus berpisahan dan bertemu setelah terlambat itu. Juga hati Li Ing terharu oleh suara him yang memang amat merdu itu. Timbul hati sayang dan kasihan terhadap wanita ini, sungguhpun wanita ini memusuhi ayahnya. Louis Yunio-Nio meninggalkan tempat itu cepat-cepat dan di jalan ia menyusut air matanya. Terbayang semua peristiwa 25 tahun yang lalu, ketika itu ia masih seorang gadis remaja puteri yang cantik jelita menjadi pujaan banyak pemuda. Dia puteri seorang tokoh Kang O, Louis P.E. San yang menjadi tokoh besar di puncak Tapai San, seorang sakti yang hidup bertiga dengan dua orang anaknya, Louis Chin puteranya dan Louis Yunio puterinya. Selain dua orang anak ini juga ia mempunyai seorang murid yang amat dikasihnya, Ken Hoat yang sekarang menjadi Im Yang Tiancu. Di antara tiga orang muda ini, tentu saja kepandayan Louis Chin yang paling melihai atau boleh dibilang seimbang dengan kepandayan Louis Yunio, sedangkan Ken Hoat kepandayanya kalah tinggi. Watak Louis Yunio amat keras dan biarpun ayahnya memujuk padanya untuk memilih seorang di antara pemuda yang yang telah datang meminang, pemuda-pemuda hartawan, pemuda-pemuda bangsawan dan tidak kurang pemuda-pemuda Kang O, namun Yunio tetap menolak. Apa sebabnya? Tak lain karena Yunio jatuh hati kepada Su Hengnya sendiri. Ken Hoat. Mereka saling mencinta dan menyatakan perasaan itu hanya melalui sinar mata. Akan tetapi di dalam pandang mata ini mengandung seribu macam bahasa pernyataan cinta kasih yang mendalam, yang sekaligus mengikat janji tanpa kata-kata. Melihat kekerasan kepala puterinya yang usianya sudah cukup masak untuk memasuki pintu pernikahan itu, Louis T.E. San yang sudah tua jatuh sakit sampai membawanya ke lubang kubur. Di ambang kematiannya, ia berpesan kepada puteranya untuk menjodohkan Yunio kepada seorang pemuda Kang O, putera seorang sahabatnya. Akan tetapi, setahun setelah tokoh itu meninggal dunia, Yunio tetap menolak bujukan kakaknya untuk menikah, malah secara terang-terangan mengaku bahwa ia hanya mau menikah dengan Ken Hoat. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Louis Chin. Ia menduga bahwa Ken Hoat telah main gila, berlaku tak patut terhadap adiknya, ia mendatangi Ken Hoat, dimaki-maki sebagai seorang yang tak kenal Budi, sebagai seorang pelanggar sesila. Kemudian dalam marahnya ia menghajar Ken Hoat. Pemuda ini tentu akan tewas dihajar oleh Louis Chin kalau saja Yunio tidak cepat datang menolong. Saking marahnya melihat pemuda kekasihnya disiksa oleh kakaknya, Si Yunio mencabut pedang dan menyerang kakaknya sendiri. Kepandaian mereka seimbang dan Louis Chin tidak menduga bahwa adiknya akan menyerang sungguh-sungguh maka ia tidak melawan dan akibatnya, pedang adiknya amblas memasuki dadanya dan mencabut nyawa dari tubuhnya. Si Yunio telah membunuh kakaknya sendiri dalam membela kekasihnya. Ken Hoat adalah seorang pemuda yang perasa sekali. Ketika tadi dimaki-maki, ia mandah saja karena merasa salah, maka dipukul dan disiksa pun oleh suhengnya ia tidak melawan. Sekarang, melihat Si Yunio membunuh Louis Chin, kagetnya bukan main dan ia merasa menyesal sekali. Ia menubruk mayat Louis Chiu, menangis sedih lalu minggat dari situ. Hatinya kecewa sekali karena Si Yunio, wanita satu-satunya di dunia yang dicintainya, ternyata telah membunuh kakak sendiri hanya untuk membela kekasih. Ken Hoat menyesal dan bersumpah selama nyatakan mendekati wanita. Inilah sebabnya mengapa ia selalu membenci wanita. Ia merantau, memperdalam ilmu silatnya sampai akhirnya ia menjadi tosu bernama LM Yang Tiancu dan memiliki kepandayan yang amat tinggi. Di lain pihak, Louis Yunio ternyata juga setia dalam cinta kasihnya, semenjak ditinggalkan kekasihnya ia tidak mau menikah, selalu menanti datangnya Ken Hoat. Bahkan setelah ia mendirikan perkumpulan Hoa Lian Pai, ia menyuruh anak buahnya mencari-cari Ken Hoat. Hasilnya sia-sia belaka karena di dunia sudah tidak ada lagi orang bernama Ken Hoat. Sudah berganti dengan LM Yang Tiancu Yang Saina sekali tidak dikenalnya. Demikianlah riwayat singkat dari dua orang tokoh itu yang sekarang terbayang kembali di depan match Louis Yunio-Nio ketika wanita ini meninggalkan ini Yang Tiancu Sain Bil menangis. Tiba-tiba ia merasa pundaknya disentuh orang. Ketika ia memandang, ia melihat di depannya telah berdiri seorang gadis cantik sekali yang tersenyum-senyum manis kepadanya. Louis Yunio-Nio, perlahan dulu, kata gadis itu dengan suara merdu. Gadis ini adalah liing yang sengaja mengejarnya untuk berbicara tentang ayahnya. Kau siapakah dan apa maksudmu menghadang perjalananku tegur Louis Yunio-Nio ketus. Memang wanita ini adalah seorang ketua perkumpulan besar yang dihormati, biasanya ia amat disegani. Sekarang ada seorang gadis muda berdiri di depannya dengan senyum-senyum, tentu saja ia tidak senang. Louis Yunio-Nio, aku bernama So Li In dan aku sengaja menyusulmu, hanya untuk menyatakan bahwa kau tidak boleh mengejar-ngejar So Tengwi Karena apa yang kau lakukan itu adalah hal yang salah sama sekali, Louis Yunio-Nio melengak. Apa maksudmu? Apamu So Tengwi itu, dia ayahku, ketua Ho Alian Pai teringat akan cerita muridnya. Eh, haha, jadi kau inikah yang menjadi gara-gara semua itu sampai matinya suami muridku? Kau bocah tak kenal budi. Kau sudah ditolong oleh Sin Kang dari Batu Karang, akan tetapi balasmu malah menyuruh bapakmu yang gila membunuh Sin Kang, malah Sin Hang Lui juga hampir tewas. Kemudian kau mempermainkan muridku, Yak Linio. Benar-benar kau seorang yang kurang ajar. Sekarang kau berani menghadangku untuk mencegah aku membunuh bapakmu yang gila itu? S.S.T.T.T., nanti dulu. Sabar dan tenanglah, jangan buru-buru marah-marah dan memaki-maki orang tidak karuhan. Louis Yunio-Nio, biarpun aku lebih muda, akan tetapi aku merasa kasihan kepadamu, karena itulah aku sengaja mengajakmu bicara secara damai. Apakah kau tahu mengapa ayahku sampai membunuh bajak laut Sin Kang itu? Kau mau mendengar sebabnya? Nah, dengarlah baik-baik setelah kau mendengar penuturanku nanti, terserah kepadamu apa yang akan kau lakukan, hem, kau boleh bicara. Sepat, jangan bikin aku kehilangan kesabaranku Louis Yunio-Nio membentak. Louis Yunio-Nio, apakah kau sudah tahu bahwa suami muridmu, Sin Kang yang terbunuh mati oleh ayah itu adalah seorang bajak laut yang jahat dan anaknya, Sin Hang Lui, malah lebih jahat daripada ayahnya Li Ing mulai bicara hendak membela ayahnya. Jadi bajak atau apapun juga ada sangkut laut apa dengan kau dan ayahmu? Kau dan ayahmu sudah ditolong oleh Sin Kang, menjadi tamu di perahunya, mengapa kau dan ayahmu malah membalas pertolongannya dengan pembunuhan? Bocah, jangan bikin aku kehilangan kesabaran. Aku tidak biasa membunuh orang muda yang lemah, akan tetapi sekali turun tangan kau akan menyesal. Aduh galaknya Li Ing masih saja berjenaka. Nah, dengarlah baik-baik. Keputusan yang kau ambil setelah kau mendengar penuturanku tergantung dari sifat dan kepribadianmu. Memang benar bahwa aku telah ditolong oleh Sin Kang dari Batu Karang dan aku menjadi tamunya di perahu bajaknya. Juga ayah menjadi tamunya, sungguhpun aku masih belum tahu mengapa ayah bisa berada di perahu bajak. Kemudian aku tahu bahwa Sin Kang mempergunakan ayah untuk memperkuat kedudukannya. Ayah sedang menderita sakit lupa ingatan, maka mudah saja Sin Kang menipunya. Setelah aku berada di perahu, baru aku tahu akan semua itu, bahkan aku tahu pula bahwa Sin Kang hendak membawa ayah ke selatan, hendak diserahkan kepada para durna di Nanking atau lebih lepat hendak dijualnya. Bukankah itu jahat sekali Louis Junior NPO mengerutkan alisnya? Pandangan orang tentang itu memang tidak sama. Mungkin Sin Kang memang menganggap Soeteng Lui betul-betul seorang pemberontak yang harus diserahkan kepada pemerintah, bukan itu saja, Pai Chu yang baik. Selain pengkhianatan yang hendak dilakukan oleh Sin Kang, juga Sin Hang Lui mempunyai maksud keji terhadap aku, baiknya ada ayah yang melindungiku. Setelah itu, mereka itu ayah dan anak masih menggunakan siasat busuk hendak meracuni ayah sampai mati, kemudian hendak memaksa aku menjadi istri Sin Hang Lui. Nah, kalau ayah mengamuk sampai membunuh Sin Kang dan anak buahnya dan berusaha pula membunuh Sin Hang Lui, apakah kau masih hendak menyalahkan ayah dan aku kening ketulahu alian Pai makin berkerut dan matanya memandang penuh selidik ke arah wajah gadis muda yang bicara dengan lancar di depannya ini. Wajah yang cantik jelita, segar dan terbuka, sama sekali tidak memayangkan watak pembohong. Lui Sun Nyo Nyo menjadi ragu-ragu. Hemm, tidak demikian kalau menurut keterangan Sin Hang Lui. Sangat berlainan, sebaliknya malah, tentu saja. Mana ada maling mengaku? Apalagi orang macam Sin Hang Lui yang berwatak rendah. Pai Chu sebagai ketua perkumpulan besar harap suka berpemandangan tajam jangan mudah tertipu oleh manusia macam dia. Lui Sun Nyo Nyo tersenyum dingin. Bocah bermulut lancang, masih hijau macam engkau ini masih hendak memberi nasihat kepadaku? Apakah kau anggap aku macam orang yang suka bersikap sewenang-wenang? Hayo kau ikut aku menemui Linio dan anaknya, biar diadukan keteranganmu dan keterangan Hang Lui. Siapa benar siapa salah akan ketahuan, Lini cemberut. Tidak disangkanya wanita ini demikian keras hati sehingga percuma saja ia bicara sejak tadi. Selain ia tidak mempunyai banyak waktu untuk berurusan dengan Lui Sun Nyo Nyo, Huyong Tiap ataupun Sin Hang Lui, ia juga dapat menduga bahwa kalau diadu keterangan, tentu saja akhirnya ketua Hualian Pai ini akan lebih percaya kepada cucu muridnya sendiri. Apalagi kalau diingat betapa ia telah mempermainkan Huyong Tiap dan menelanjanginya untuk menukar pakaian. Agaknya ketua Hualian Pai ini belum mendengar tentang itu, atau Huyong Tiap tentu malu bercerita kepada siapapun juga bahwa dia, Huyong Tiap yang sudah terkenal di dunia Kang O, sampai dipermainkan dan ditelanjangi oleh seorang gadis muda dan hijau. Lui Sun Nyo Nyo, soal mana yang lebih benar antara penuturanku dan keterangan Sin Hang Lui menurut pendapatmu, terserah kepadamu untuk menyelidiki dan hal itu bukan urusanku. Aku sudah memberi keterangan demi kebaikanmu sendiri, kau percaya atau tidak terserah. Akan tetapi mengajak aku pergi bersamamu untuk diadu keterangan dengan Hang Lui. Terima kasih, selain tidak ada waktu, juga terus terang saja aku tidak sudi bertemu muka dengan pemuda bangsat itu. Nah, selamat berpisah. Hualian Pai Chu, mudah-mudahan saja kau dapat merubah niatmu mencari ayah. Lui Sun Nyo Nyo sebagai seorang ketua perkumpulan besar, biasanya setiap kata-kanya merupakan perintah dan selalu ditaati orang. Sekarang ia memberi perintah kepada gadis muda ini untuk ikut dengannya, bukannya ditaati malah dibantah dengan ucapan yang penuh nasihat-nasihat untuknya. Tentu saja ia menjadi marah sekali. Berhenti serunya keras. Akan tetapi, Li Ing tetap berlenggang meninggalkan tempat itu, jalannya lambat saja dan senaknya. Ia hanya menengok dan memberi senyum manis, seakan-akan seruan Lui Sun Nyo Nyo dianggapnya sebuah kelakar saja. Malah sambil tersenyum manis Li Ing mengeluarkan sapu tangan sutra dan menyusuli peluh dijidatnya tanpa memperdulikan seruan Lui Sun Nyo Nyo. Bocah berkepala batu, berhenti kau sekali lagi Lui Sun Nyo Nyo membentak, suaranya melengking tinggi penuh hawa Hikang. Biasanya, kalau ia membentak dengan pengorahan tenaga Hikang seperti ini, seorang lawan tangguh sekalipun akan menjadi gentar dan terpengaruh oleh wibawanya yang kuat sekali. Akan tetapi, Li Ing malah tertawa, menengok dan melamaikan saput tangannya seperti orang menggoda. Kedua kakinya tidak berhenti melangkah, malah jalannya menjadi lenggang kangkung. Memang Li Ing masih muda dan berwatak jenaka, kadang-kadang timbul pula sifat kekanakan dan suka mempermainkan orang. Setan cilik, kau mencari celaka Lui Sun Nyo Nyo berseru keras dan tangan kirinya bergerak perlahan. Tiga sinar putih meluncur seperti cahaya kilat ke arah tiga bagian tubuh Li Ing, tepat mengancam jalan darah. Inilah Lian Hwe Aciam, jarum teratai, yang amat lihai dari Ketua Hua Lian Pai itu. Dia sudah memiliki kepandayan tinggi sekali dalam ilmu melepas jarum ini dan semua gerakan jarum-jaruninya selalu mengarah jalan darah lawan, lah merasa yakin bahwa serangannya dengan Lian Hwe Acian ini pasti akan merobohkan gadis putri So Teng Wih itu. Memang serangan Lui Sun Nyo Nyo ini hebat sekali. Kelihatannya hanya tiga gulung sinar putih yang menyerang, akan tetapi untuk mengelap dari serangan ini tak mungkin karena jalannya senjata rahasia itu cepat sekali. Selain ini, setiap sinar mengandung tujuh batang jarum halus dan apabila ditangkis, jarum-jarum ini dapat berpencaran dan menyerang penangkisnya secara liar dan berterbangan. Akan tetapi tanpa menengok sedikitpun, Li Ing melakukan gerakan-gerakan ke belakang dengan sapu tangan yang tadi ia pakai menyusuri peluh, dan semua jarum yang jumlahnya 21 batang Iiu kena digulung dan ditangkap oleh sapu tangan tadi. Karuan saja hal ini sama sekali di luar dugaan Lui Sun Nyo Nyo sampai ia berdiri melengak beberapa detik. Kelamanya siapa dapat menyangka seorang gadis muda seperti Li Ing mampu menerima serangan Lian Hwa Aciam yang bagi banyak orang pandai merupakan jarum-jarum maut, apalagi secara demikian mudah? Jangan menghambur-hambur jarumu, kalau kehabisan kau tidak bisa menjahit lagi. Nih, ku kembalikan Li Ing mengejek dan saput tangannya dikebutkan. Jarumnya itu kini melayang cepat ke arah Lui Sun Nyo Nyo dengan kecepatan yang tidak kalah oleh sambitan Lui Sun Nyo Nyo tadi. Ketua Hoa Lian Pai itu terkejut sekali. Dia seorang ahli MD, senjata gelap, tentu saja ia dapat menghadapi. Tetapi jarum itu datangnya berterbangan ke seluruh tubuh, tak mungkin dapat ditangkap semua. Oleh karena itu, Lui Sun Nyo Nyo hanya melompat ke samping mengelak. Kemudian dua kali melompat ia sudah menyusuli Ing dan dua orang wanita itu kini saling berhadapan. Eh, kiranya kau memiliki sedikit kepandayan juga. Pantas saja kau berani bersikap sombong. Bagus, anak Soteng Wui, hayo kau cabut senjatamu. Setelah kau memperlihatkan kepandayanmu yang lumayan, aku tidak malu lagi bertanding denganmu, Li In tersenyum. Kau sudah tua dan aku masih muda, sudah sepatutnya kalau kau bersenjata dan aku tidak. Aku tidak ingin bertanding denganmu, akan tetapi karena kau berkeras hendak mencelakakan ayahku, baik kau coba dulu anaknya ini, Lui Sun Nyo Nyo marah sekali. Belum pernah ada orang berani memandang rendah kepadanya, apalagi hanya seorang gadis muda seperti ini. Tentu saja ia tidak sedih untuk menggunakan senjatanya melawan seorang gadis muda yang bertangan kosong. Kau sombong perlu dihajar bentaknya dan tubuhnya bergerak. Gerakan Lui Sun Nyo Nyo cepat bukan main sampai hampir tidak kentara, akan tetapi tahu-tahu ia sudah melangkah maju dan kedua tangannya menampar dari kanan-kiri ke arah muka Li In biarpun Li In telah mewarisi ilmu yang aneh dan sakti dari Bu Beng Sin Kun, akan tetapi dia kurang pengalaman dan dibandingkan dengan Lui Sun Nyo Nyo, tentu saja dia kalah jauh sekali dalam hal latihan dan pengalaman. Menghadapi gerak cepat yang dilakukan oleh Lui Sun Nyo Nyo ini, mana dia sanggup mengelak? Untuk menangkis pun sudah tidak ada waktu lagi dan Plak pihak kedua pipi gadis itu sudah kena ditampar oleh ketua Hualian Pai. Untuk kedua kalinya Lui Sun Nyo Nyo kaget dan terheran-heran. Menurut Patut, tamparan itu akan membuat gadis itu terguling atau setidaknya kesakitan karena tidak banyak orang yang dapat menahan tamparan tangannya. Akan tetapi anehnya, Li LNG sama sekali tidak bergeming malah merah pun tidak pipinya. Sebaliknya, Lui Sun Nyo Nyo merasa telapak tangannya pedas sekali seakan-akan bukan pipi berkulit halus yang ditamparnya tadi melainkan papan baja yang keras. Untuk beberapa detik ketua Hualian Pai ini berdiri terpaku seperti tidak percaya kepada perasaannya sendiri. Akan tetapi segera sebagai orang pandai ia menyadari bahwa ia telah berhadapan dengan seorang gadis muda yang berkepandaian tinggi. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu mencabut senjatanya yang istimewa, Hualian Singkiam, pedang yang bentuknya seperti bunga teratai emas. Keluarkan senjatamu tantangnya karena betapapun juga, mengingat akan kedudukannya, Lui Sun Nyo Nyo masih merasa malu dan sungkan untuk menyerang gadis itu tanpa memberi kesempatan mengeluarkan senjatanya. Li Ing tadinya marah sekali ketika ditampar. Baiknya ia telah memiliki sinkang yang luar biasa di dalam tubuhnya, berkat latihan-latihannya menurut petunjuk coretan-coretan bu bengsin kundi dalam gua siluman ketika tadi tamparan Lui Sun Nyo Nyo menyambar, ia mengerahkan tenaga dalam melindungi pipinya sehingga tidak sampai terluka biarpun ia masih merasakan pedasnya bekas tangan lawan tangguh ini. Akan tetapi ketika ia melihat ketua Hualian Pai ini mencabut senjata aneh dan tidak terus menyerang, kemarahannya pun lenyap. Li Ing seorang gadis yang gembira dan perasa, ia dapat mengetahui bahwa wanita di depannya ini tidak jahat dan masih sungkan melawannya. Sudah ku katakan tadi bahwa aku yang muda sudah sepatutnya mengalah sedikit kepadamu. Kalau kau berkeras hendak berkelahi, majulah, aku tidak takut akan senjatamu yang bagus itu, kau sendiri yang minta, jangan bilang aku terlalu menghina yang muda kata Lui Sun Nyo Nyo, sekarang ia sama sekali tidak berani memandang rendah kepada gadis muda itu. Ia menggerakkan tangan kanannya dan Hualian Sien Kiam itu tergetar, kembang dan dua langkai daunnya bergerak-gerak seperti setangkai bunga teratai tertiup angin dan daun-daun lebar di kanan-kirinya bergerak seperti diraba ombak. Kemudian senjata aneh ini meluncur ke depan dan sekaligus, kembang dan daun-daun itu menyerang ke arah tujuh jalan darah di tubuh Li Ing secara bertubi-tubi dan cepat sekali. Hebat Li Ing berseru memuji dan terpaksa ia mengeluarkan langkah-langkah aneh yang ia pelajar dari dalam Gua Seluman. Tiba-tiba tubuhnya seperti orang mabok terhuyung-huyung atau seperti orang gila menari-nari tidak karuan akan tetapi, ternyata semua serangan Hualian Sien Kiam di tangan Lui Sun Nyo Nyo dapat dilakan dan sedikit pun tidak menyentuh ujung bajunya. Aneh sekali ilmu silatmu Lui Sun Nyo Nyo tak tertahan lagi berseru setengah memuji setengah ragu-ragu karena melihat gerakan-gerakannya, apa yang diperlihatkan oleh Li Ing itu sukar disebut ilmu silat, begitu kacau tidak karuan sampai tubuhnya sendiri terhuyung-huyung. Namun semua serangannya gagal. Ia masih tidak percaya dan mengirim lagi gelombang serangan dengan senjatanya itu sampai tujuh kali beruntun. Setiap serangan mempunyai tujuh tikaman, maka gelombang ini berarti 49 jurus mengurung tubuh Li Ing dari semua jurusan seakan-akan ia dikeroyok oleh belasan orang lawan yang berpedang lihai. Hebat bukan main ilmu silat yang dimainkan oleh Lui Sun Nyo Nyo inilah telah mengeluarkan ilmu pedang Hualian Sien Kiam Hoat yang paling tinggi karena penasaran tak dapat mengalahkan gadis itu. Jarang ada orang sanggup menghadapi gelombang serangan ini. Lagi-lagi Li Ing mengeluarkan langkah-langkahnya yang luar biasa. Gadis ini terhuyung-huyung seperti mau jatuh, bahkan kadang-kadang terjengkang atau terdorong ke kanan-kiri sampai tubuhnya hampir rebah di tengah, kedua lututnya membuat gerakan peletat-peletat tidak karuan, kadang-kadang kakinya meloncat-loncat seperti bocah menarik kegirangan, kadang-kadang berjongkok dengan kedua kakinya bergerak maju-mundur. Semua ini ia selingi seruan-seruan kecil seperti, adu lihai sekali ayia dengan suara yang nyaring berpengaruh. Kali ini benar-benar Lui Sun Nyo Nyo terheran-heran. Selama hidupnya belum pernah ia mengalami hal seperti ini. Sudah ratusan kali ia berhadapan dengan lawan, diantaranya banyak pula yang tangguh-tangguh, akan tetapi ia harus akui bahwa belum pernah ia melihat lawan seperti gadis muda ini. Gerakan-gerakan mengelak seperti lakunya seorang badut atau seorang gila ini saja sudah aneh sekali karena selalu dapat mengelak serangan Hoalian Sien Kiam. Akan tetapi yang lebih aneh lagi. Setiap kali daun atau bunga Hoalian Sien Kiam itu berhasil mendekati tubuh liin dan hampir melukainya, dengan seruan ayia atau adu itu saja, senjatanya seperti tertolak mundur dan tidak berhasil melukai lawan yang muda dan aneh ini. Lui Sun Nyo Nyo teringat akan cerita ayahnya dahulu, bahwa di barat terdapat semacam ilmu yang mendekati ilmu sihir, yaitu bentakan-bentakan yang mengandung tenaga tersembunyi. Pernah juga ia menjumpai tokoh-tokoh yang pandai ilmu Sai Chuho Kang, Auman Singa, bahkan ia sendiri sudah mempelajari dan menyalurkan tenaga melalui iwa Kang yang mengisi bunyi alat tetabuhan himnya. Akan tetapi suara-suara semua ini hanya mengandung getaran yang mempengaruhi semangat dan debaran jantung lawan saja, tidak mendatangkan tenaga tersembunyi yang dapat menangkis senjata seperti yang dilakukan oleh gadis ini. Mungkinkah gadis semuda ini sudah memiliki ilmu tinggi itu? Karena makin khawatir dan penasaran kalau-kalau ia takkan mampu menangkan gadis ini, Lui Sun Nyo Nyo cepat menggerakkan tangan dan tahu-tahu alat tetabuhan him yang berada di punggung telah berada di tangan kanannya, sedangkan senjata Hoalian Sin Kiam sudah pindah ke tangan kirinya. Senjata him ini jangan sekali-kali dipandang ringan dan jangan dikira hanya merupakan alat tetabuhan belaka. Sebetulnya him ini merupakan senjata istimewa dari Lui Sun Nyo Nyo, maka kemanapun ia pergi, selalu ia bawa. Malah kalau dibandingkan dengan pedangnya Hoalian Sin Kiam yang aneh, senjata himnya ini lebih lihai lagi. Hal ini terasa oleh Li'ing ketika him itu menyambar ke arahnya. Hebat bukan main hawap pukulan yang mendahului senjata luar biasa ini. Li'ing maklum dari sambaran hawap pukulan ini bahwa senjata ini di tangan lawannya merupakan senjata hebat yang berbahaya dan selalu mendatangkan pukulan maut. Gadis ini mulai menjadi marah. Sudah terang ia mengalah sejak tadi, bahkan 49 jurus lawannya hanya ia lakan dan tangkis saja tanpa balas menyerang. Mengapa ketua Hoalian Pai ini tak tahu diri malah mengeluarkan senjata him yang ampuh dan berbahaya? Akan tetapi ia tak dapat berpikir-pikir lagi karena harus mencurahkan perhatiannya kepada senjata lawan. Him itu sekarang bergerak mengurung dirinya dan mengeluarkan bunyi aneh sekali, mengaung-aung seperti ada ribuan ekor lebah terbang mengelilinginya lah merasa anak telinganya sakit, hatinya ngeres dan kepalanya pening mendengar suara ini, suara yang sebetulnya ditimbulkan oleh angin yang meniup senar-senar him sehingga mengeluarkan suara aneh itu ditambah dengan tenaga hikang yang dikeluarkan oleh Louis Yunionio. Hem, orang ini harus diberi tahu rasa, pikir liing tiba-tiba ia mengeluarkan bentakan nyaring dan panjang mengerikan, bukan seperti suara manusia. Inilah pengerahan hikang yang amat tinggi, yang ia pelajari di dalam gua siluman, dan ilmu ini disebut jeritan sigila. Mendengar suara ini lemah seluruh aurat syaraf dan kakur rasanya semua buku tulang Louis Yunionio. Selagi ia mengerahkan seluruh iwakangnya untuk melawan pengaruh yang mengejutkan ini, tiba-tiba tangan liing bergerak menampar ke arah him dengan kekuatan yang tak pernah terbayangkan oleh Louis Yunionio. Ter-a-a-anggak suara keras ini disusul oleh suara putusnya senar-senar him dan Louis Yunionio terhuyung mundur. Ketika wanita yang amat kaget dan heran ini memandang, ternyata bahwa alat tetabuhan him yang disayangnya itu telah putus semua senarnya. Benar-benar hebat sekali tamparan liing tadi dan Louis Yunionio menjadi pucat. Kini ia mengakui bahwa ternyata gadis ini kepandainya luar biasa sekali dan ia tidak akan dapat melawannya. Sampai lama saking herannya ia menjadi bengong, berdiri tak bergerak seperti patung memegangi himnya yang sudah rusak. Kau terlalu mendesaku, terpaksa diberitahu rasa sedikit. Ku harap saja kau bisa merubah niatmu mencari ayah, karena selain pihak muridmu yang salah juga tak mungkin kau dapat menangkan ayah, sebelum sempat menjawab. Louis Yunionio melihat gadis itu berkelebat pergi dan lenyap dari situ dengan gerakan yang sukar dipercaya cepatnya. Ia hanya bisa menarik napas dan menggendong lagi himnya yang sudah rusak senarnya, berkali-kali menarik napas panjang lagi sambil berkata seorang diri. Dunia sudah berubah banyak. Ada bocah berkepandaian sehebat itu sampai aku tidak tahu. Kalau tidak karena Linio, setelah pertemuanku dengan Kian Su Heng dan kekalahanku dari bocah ini, tentu aku lebih baik bersembunyi di tapasan. Kembali ia menarik napas panjang dan berlalu dari situ dengan langkah perlahan, kepala tunduk, kening berkerut, sikap seorang wanita yang kecewa, putus asa, dan sudah mulai tua. Ada pun Li Ying yang pergi meninggalkan tempat itu, tentu akan langsung menyusui ayahnya ke Peking Utara kalau saja ia tidak teringat bahwa akan diadakan pibu antara sihak Tiongipai dan sihak Oyang Taijin, dan ia tahu bahwa dalam pibu itu tentu Siokho akan maju menjadi jago. Ia tidak tega meninggalkan pemuda itu menjadi jago menghadapi orang-orangnya Oyang Taijin yang ia tahu banyak yang liai dan keji. Kalau saja tidak ada pemuda ini, kiranya Li Ying sudah pergi menyusul ayahnya. Akan tetapi bayangan Siokho selalu tak terlupakan olehnya, dan ia benar-benar merasa khawatir kalau pemuda itu akan mendapat celaka dalam pibu. Maka ia menunda kepergiannya mencari ayahnya untuk menonton pibu itu lebih dulu. Cinta telah mencengkeram hati Li Ying cinta pertama yang penuh keanahan bagi Li Ying, karena gadis itu sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dirinya, yaitu dengan perasaan hatinya. Ia tidak mengerti apakah ia mencinta pemuda Siokho yang tampan, peramah dan gagah itu. Hanya ia tahu bahwa bayangan pemuda itu tak pernah lenyap dari ingatannya, bahwa setiap kali ia mengenangnya mukanya terasa panas karena malu dan jengah, dan berbareng hatinya merasa bungah dan berdebar aneh. Akan tetapi yang sudah jelas baginya, hatinya tidak merelakan pemuda itu terancam bahaya. Lian Bukuan adalah sebuah gedung megah yang sengaja didirikan oleh Menteri Aoyang Peng dan tentu saja mendapat persetujuan Kaisar yang memang suka akan kegagahan dan ilmu silat. Tadinya Aoyang Peng mendirikan gedung megah ini dengan alasan untuk memajukan ilmu silat dan memelihara perkembangan ilmu menjaga diri nasional ini. Akan tetapi akhirnya gedung itu ternyata dipergunakan untuk markas para kaki tangannya, yang dikumpulkan dengan maksud mengganyang semua musuh-musuh durna itu, diantaranya Tiong Gipai. Di gedung inilah diadakan pertemuan-pertemuan, perundingan dan latihan-latihan. Di gedung ini pula para musuh diundang untuk diajak pibu, dan entah sudah berapa banyak musuh yang tewas dalam pibu di gedung ini. Oleh karena biarpun dari luar kelihatan mentereng dan megah, di sebelah dalamnya Lian Bukuan ini nampak serem dan angker, seperti rumah-rumah jagal. Gedung itu terdiri dari empat buah kamar yang mengurung sebuah ruangan kosong yang amat luas. Di tengah ruangan ini terdapat sebuah panggung yang biasa dipergunakan untuk adu kepandayan silat, tingginya hanya 1 meter. Di sekeliling panggung ini disediakan bangku-bangku untuk tempat duduk para penonton atau rombongan-rombongan dari kedua pihak. Pilar-pilar yang terdapat di ruangan itu diukir indah, ukiran liong, naga, dan hiasan lain yang terdapat hanyalah lampu-lampu, gantung dan tirai-tirai sutra. Di pojok disediakan sebuah rak tempat menaruh senjata di mana terdapat 18 macam senjata dalam jumlah yang cukup banyak. Pada hari itu, pagi-pagi sekali Lian Bukuan sudah penuh orang. Kaki tangan Oyang Taijin sudah sibuk mengatur segala sesuatu untuk keperluan pibu. Bangku-bangku sudah dibersihkan dan berturut-turut datang jago-jago dari kota raja seperti Toat Beng Pian Mohun, Matau Kuai Tung Kui Ek, Manimoko, Yokuto, dan beberapa orang panglima komandan pengawal. Paling akhir datanglah Menteri Oyang Peng sendiri, dikawal oleh puteranya, Aoyang Tek yang berjalan dengan penuh lagak, dan Tokong Kai Song Chin Jin Hwesyo Tibet yang merupakan orang nomor satu dalam barisan jago-jago yang dipergunakan Aoyang Peng. Mereka lalu mengambil tempat duduk di sebelah kanan panggung Lui Tai, di baris depan duduk Aoyang Taijin sendiri bersama Kai Song Chin Jin, Aoyang Tek, dan Toat Beng Pian Mohun. Di belakang Mohun duduk Matau Kuai Tung Kui Ek, dua orang jago Jepang dan para panglima lain. Tak lama kemudian datanglah rombongan Tiong Gipai yang terdiri dari Kue E Cung Gan, Kue E Tiong, Pek Ma Olo Jin, Iten Yang Tian Chu, Lim Hon Sin, Lim Hoan, Ayah Hon Sin, dan beberapa orang Anggauta Tiong Gipai. Juga kelihatan Oe Isyokou yang berjalan dengan langkah tenang dan wajahnya yang tampan sekali itu berseri-seri. Juga Kue E Tiong yang berjalan di sebelah pamannya, nampak gagah dan ganteng. Han Sin juga sudah banyak sembuh setelah diobati oleh Dewi Bulan dan sekarang ikut datang dengan penuh semangat. Pemuda yang gagah ini tidak menjadi jerih, malah ia bersedia untuk berpibu sekali lagi melawan Oe Yang Teg untuk mengadakan pertandingan revanche, ulangan. Dengan adanya tiga orang pemuda yang ganteng dan gagah ini, rombongan Tiong Gipai nampak bersemangat dan hati Kue E Cung Gan menjadi besar. Apalagi di situ terdapat Pek Mau Lo Jin dan Im Yang Tian Chu yang tadinya tidak mau ambil peduli, kiranya menjadi tidak tega juga membiarkan muridnya pergi lagi ke sarang musuh yang berbahaya. Oleh karena di situ terdapat Aoyang Tai Jin yang bagaimanapun juga adalah seorang menteri, pembesar tinggi yang diangkat oleh Kaisar, Kue E Cung Gan dan yang lain-lain memberi hormat selayaknya. Hanya Pek Mau Lo Jin dan Im Yang Tian Chu sebagai tokoh Tok Fkeng O, hanya mengangguk saja kepada pembesar itu. Sebaliknya, karena maklum bahwa orang-orang Tiong Gipai ini mendapat kepercayaan dan sokongan Raja Muda Yuho di utara. Menteri Aoyang juga memperlihatkan sikap agung, balas mengangguk dan dengan tangannya mempersilahkan mereka mengambil tempat duduk di deretan bangku sebelah kiri panggung Lui Tai. Aoyang Teg yang menjadi juru bahasa rombongannya, segera berdiri dan melompat ke atas panggung menghadapi Kue E Cung Gan dan kawan-kawannya lalu berkata, suaranya nyaring, nadanya sombong, Kue E Cung Gan, bagus sekali kau sudah memenuhi undangan kami dan agaknya kau telah mendatangkan rombonganmu yang lengkap. Fihak Tiong Gipai selama ini tiada hentinya mengadakan permusuhan dengan kami orang-orang pemerintah. Hanya karena mengingat bahwa kalian termasuk orang-orang Kang Owi yang tidak saja mendapat simpati dari kaisar sendiri yang suka kepada orang-orang gagah, akan tetapi juga boleh dibilang segolongan dengan kawan-kawan kami, maka selama ini kami hanya melayani pertandingan pibu kecil-kecilan saja. Tidak nyana sekali fihak Tiong Gipai menganggap kami sebagai musuh dan sifat pibu lenyap menjadi permusuhan. Oleh karena itu, agar permusuhan ini tidak berkepanjangan dan berlarut-larut, menurut kehendak ayahku Menteri Yang Mulia, hari ini diadakan pibu terakhir yang merupakan keputusan siapa yang dinyatakan menang dan siapa kalah. Harap kalian menentukan berapa kali pertandingan diadakan dan yang lebih banyak menderita kekalahan dinyatakan kalah dan harus tunduk dan memenuhi permintaan yang menang. Kwe E. Cimgan berdiri dari bangkunya dan berkata, Suaranya lantang dan tegas, sebelum kami menerima usul ini, harap jelaskan dulu seandainya pihak kami kalah bagaimana dan kalau pihakmu yang kalah lalu bagaimana Aoyangtek mengangkat hidungnya dengan lagak sombong. Kami adalah orang-orang pemerintah yang mengerti aturan, tentu saja untuk itu diadakan peraturan sesuai dengan keadilan. Karena kalian kami anggap membuat rusuh, maka kalau kalian kalah, kalian harus pergi dari kota raja dan jangan menginjakan kaki lagi di sini, jangan memperlihatkan diri lagi, karena kami lalu akan menangkap kalian secara resmi sebagai pemerontak-pemerontak. Sebaliknya kalau kalian yang menang, kalian boleh tinggal di kota raja dan kami takkan menganggap kalian sebagai musuh, malah kalau kalian suka, kami bersedia memberi kesempatan kepada kalian mencari kedudukan sebagai hamba pemerintah. Aduh, semua orang kota memang pandai sekali bicara, terdengar Indiang Tiantu mengeluh. Kakek ini yang biasanya tidak suka bicara, merasa pening mendengarkan begitu banyak kata-kata. Biarpun bernada sombong, kata-kata Aoyang Teg itu memang cukup baik dan dapat diterima. Agaknya Menteri Aoyang memang bersikap hati-hati dan kali ini berusaha mengalahkan sihak Tiong Gipai untuk dapat mengusir mereka dari kota raja tanpa banyak menyinggung perasaan, yaitu dalam sebuah pibu yang disertai taruhan. Bagi Kwe Cung Gau tidak ada pilihan lain kecuali menerima usul atau taruhan ini. Boleh, dan pertandingan hendak diatur bagaimana tanyanya. Diatur seorang lawan seorang, berapa orang jagomu boleh kau ajukan, asal jumlahnya ganjil, jangan genap. Boleh tiga atau lima atau tujuh, jawab Aoyang Teg yang mengandalkan banyak kawan. Kwe Cunggan lalu menoleh kepada kawan-kawannya. Sudah terang bahwa Kwe Cunggan hendak minta bantuan lem yang tiancu, ia menjadi ragu-ragu. Han Sin maklum akan perasaan ketua Tiong Gipai ini karena memang semua orang sudah tahu akan watak suhunya yang aneh, maka ia cepat menghampiri gurunya dan berkata perlahan, suhu harap suka memperkuat kedudukan kita, hitung-hitung untuk membela teucu dan terutama sekali membela kebenaran, im yang tiancu cemberut dan menarik napas panjang. Di sana ada kai song cinjin, siapa yang kuat melawannya? Biarpun kita maju semua, tidak mungkin bisa mengalahkan tok ong, suhu, tentang itu jangan khawatir. Pibu diadakan seorang lawan seorang, biarlah kita memakai siasat jai mereka mengajukan jago-jagonya dulu, nanti kalau kai song cinjin yang keluar, teucu yang akan maju melawannya semua orang kaget, juga LM yang tiancu menatap wajah muridnya dengan heran. Han sin lalu berbisik-bisik sambil tersenyum, apa suhu lupakan siasat sanpin ketika menghadapi Ban Koan mendengar ini, LM yang tiancu mengangguk dan semua orang menyatakan kekagumannya atas kecerdikan, terutama keberanian pemuda itu. Sanpin dan Ban Koan adalah dua orang tokoh yang dalam cerita kuno diceritakan sebagai dua orang tokoh yang bermusuhan, masing-masing memimpin barisan. Sanpin terkenal sebagai tokoh. Budiman dan Cerdik bukan main, ada pun Ban Koan biar Cerdik, mempunyai hati jahat. Yang dimaksud oleh Lim Hon Sin tentang siasat sanpin adalah ketika sanpin memberi nasihat kepada seorang raja yang bertaruhan mengadu lomba kuda-kudanya. Demikian siasat sanpin. Lawanlah kuda terbaik lawan dengan kuda nomor tiga, kuda lawan yang nomor dua dengan kuda terbaik, dan kuda lawan nomor tiga dengan kuda nomor dua kita. Dengan demikian kita akan kalah sekali menang dua kali, demikian pula Hon Sin hendak menjalankan siasat ini. Karena Tok Ong Kai Song Chin Jin sudah terang tidak ada lawannya, biar dia saja mengorbankan diri menghadapi Ho Siu itu dan kalah, akan tetapi dengan demikian dia memberi kesempatan gurunya dan Pek Mau Lo Jin untuk mencari kemenangan dari lawan-lawan yang lain. Setelah bermufakat dengan kawan-kawannya, Kwe E. Chun Gan lalu berkata kepada Aoyang Tek, kami mempunyai lima orang jago dan biarlah ibu ini diatur seorang lawan seorang sampai lima kali. Yang mendapat kemenangan sampai tiga kali berarti menang Aoyang Tek tertawa girang. Bagus, kita siapkan jago masing-masing pemuda ini sudah merasa pasti akan menang, karena di pihaknya ada Tok Ong Kai Song Chin Jin, ada Tuak Beng Pian Mohun, Matau Kuai Tung Pui Ek dan dua orang jago Jepang. Takut apa? Pasti menang. Karena kami adalah sebagai tamu, harap Tsuon Rumah segera mengajukan jagonya yang pertama Kwe E. Chun Gan menantang, mulai menjalankan siasatnya yaitu hendak melihat lebih dulu jago mana yang diajukan oleh lawan agar dapat mengimbanginya. Dari pihak Aoyang Tek muncul seorang pendek gemuk dan kepalanya gundul bundar, jubahnya gedom biangan seperti jubah pendeta. Inilah Yokuto yang sudah diberi isyarat oleh Tok Ong Kai Song Chin Jin untuk maju. Juga pihak Aoyang Tek ini biarpun yang menjadi juru bicara Aoyang Tek, namun dalam pibu yang mengatur adalah Tok Ong sendiri. Seperti halnya pihak Tiong Gipai, tokoh besar ini tentu saja memiliki pengalaman dan siasat yang licin, lapun tidak mau mengajukan Mohun atau Kui Ek, melainkan mengajukan seorang jago Jepang yang tentu saja kepandainya tak dapat ditaksir oleh pihak lawan dan dapat membuat lawan menjadi ragu-ragu. Memang tepat perhitungan Kai Song Chin Jin. Majunya jago Jepang ini membingungkan Kwe E. Chun Gan dan kawan-kawannya dan merusak siasat mereka. Mereka dapat menduga dari siang-siang bahwa urutan kepandainan pihak lawan adalah pertama Tok Ong sendiri, kedua Mohun, ketiga Kui Ek dan selanjutnya Aoyang Tek dan lain jago. Akan tetapi sekarang yang maju seorang jago asing yang rupanya seperti kapak gemuk, demikianpun ketika jago Jepang ini berdiri di panggung sambil merendahkan tubuh seperti kodok hendak meloncat. Sukar untuk menilai sampai di mana kepandain jago lawan ini dan siapa kiranya yang tepat untuk diajukan. Kalau mengajukan Bek, Nao Lo Jin atau Im Yang Tian Chu, bagaimana kalau pihak lawan ini makanan empuk? Berarti terkena siasat lawan. Kwe E. Tiong melangkah maju di depan pamannya. Biarlah aku yang melayaninya, katanya tenang. Karena masih ragu-ragu, Kwe E. Tiong menganggukan kepala, sukar baginya untuk memilih lain orang. Majulah dan hati-hati, agaknya dia memiliki kepandain istimewa, Kwe E. Tiong menggerakkan kedua kakinya dan dengan ringan sekali ia melompat ke atas panggung gerakannya sederhana, namun ginkangnya membuktikan bahwa pemuda ini memiliki kepandain tinggi. Kedua kakinya tidak mengeluarkan suara sedikitpun ketika ia berada di depan dan memasang kuda-kuda, merangkap kedua tangan ke depan dada dan berkata, Aku Kwe E. Tiong mendapat kehormatan untuk menemani Lo Eng Hiong main-main. Tidak tahu siapakah nama besar Lo Eng Hiong Yokuto tertawa, giginya yang hitam dan kecil-kecil itu kelihatan sekilat di tengah mukanya yang bulat seperti bola. Ia mengangguk-angguk sambil membongkok dalam, matanya sipit hampir tertutup. Orang muda yang gagah, Aku Hoshio miskin Yokuto, mendengar suara yang asing ini dan mendengar nama Yokuto, tahulah Kwe E. Tiong dan semua orang yang berada di situ bahwa Jagokeet ini adalah seorang Jepang. Diam-diam Kwe E. Tiong menjadi gemas sekali. Sudah terang orang-orang Jepang banyak yang menjadi bajak dan mengganggu rakyat di pantai timur, bagaimana Aoyang Pengsudi memergunakan tenaga orang Jepang? Sudah jamaknya orang memandang rendah kepada bangsa yang memusuhi negara dan bangsanya, apalagi seorang muda seperti Kwe E. Tiong. Melihat Hoshio Jepang yang menyeringai sungkan-sungkan itu, Kwe E. Tiong memandang rendah segera ia membentak. Bangsa bajak lihat seranganku dengan cepat pemuda ini melangkah maju dan mengirim pukulan keras ke arah dada lawan. Biarpun tubuhnya besar bundar, ternyata Hw S. Yop Jepang ini memiliki gerakan yang lincah sekali. Menghadapi serangan itu dengan tenang namun cepat kakinya menggeser ke samping, tubuhnya meliuk ke bawah dan mengelap dengan mudah dan gerakannya itu amat aneh, asing bagi Kwe E. Tiong. Dan hebatnya, Yokuto dengan kontan membalas serangan lawan dengan cepat, kedua tangannya bertubi-tubi memukul ke depan dengan jari-jari tangan terbuka. Tangannya dipergunakan sebagai pedang atau golok, membabat dan menusuk, dan melihat jari tangan yang kaku keras itu, Kwe E. Tiong dengan hati kecut dapat menduga bahwa lawannya tentu memiliki tenaga terlatih semacam tiat sijiu, tangan bubuk besi. Setiap serangan selalu diikuti dengan teriakan-teriakan Hai Tiaaah dan Kwe E. Tiong maklum betapa berbahayanya pukulan tangan miring ini. Namun, betapa keras dan cegatnya serangan berantai dari Yokuto, dengan mudah murid pek maolojin dapat mengelaknya. Pada suatu saat yang tepat, Kwe E. Tiong sengaja menangkis dengan jari tangan dimiringkan pula, mengadu lengan untuk mengukur sampai di mana kekuatan lawan. Plak. Plak hampir berbareng dua serangan tangan kanan-kiri sampai akan tetapi keduanya dapat disampok oleh Kwe E. Tiong terdorong dan kesakitan, sedangkan Kwe E. Tiong juga melangkah mundur karena terdorong dan merasa kedua lengannya sakit dan ngilu. Tahulah ia bahwa kalaupun ia menang tenaga, kemenangan itu tidak ada artinya atau boleh dibilang hampir sama seimbang. Pada saat keduanya mundur, Kwe E. Tiong melompat ke pinggir panggung dan menggunakan isyarat dengan tangannya diangkat ke atas dan mulutnya berseru, harap yang pibu berhenti dulu ao yang tek mengerutkan kening. Biarpun belum dapat dilihat siapa yang akan menang dalam pibu pertama ini, namun sikap Kwe E. Tiong mencurigakan. Kwe E. Tiong, kau mau apa menghentikan pibu tanyanya tak senang. Sebelum pibu dilanjutkan, aku perlu mengetahui dulu sampai di mana batas pibu ini. Dalam keadaan bagaimanakah dianggap kalah Kwe E. Tiong bertindak tepat sekali. Ia tadi melihat bahwa biarpun ilmu kepandaian keponakannya amat tinggi, namun ternyata lawannya, orang Jepang itu, juga lihai, lah khawatir kalau-kalau pihak ao yang tek hendak mempergunakan siasat keji, yaitu membasmi semua orang Tiong Gipai. Dia sendiri tidak takut mati, akan tetapi orang muda seperti Kwe E. Tiong yang masih panjang cerita, masih belum kenyang hidup di dunia, sayang kalau sampai tewas. Ao yang tek tertawa mengejek, hahaha, Kwe E. Tiong, masa begitu saja kau masih bertanya lagi? Kalau orang sudah memasuki pibu, apa artinya darah mengalir dan nyawa melayang betul katamu, akan tetapi harus diingat bahwa pibu ini sekedar hendak menentukan siapa yang menang siapa kalah dan di samping itu ada pertaruhannya. Kalau sifatnya mau bunuh-membunuh, mengapa kau tak dibicara lunak dan menginginkan habisnya permusuhan Kwe E. Tiong yang balas mengejek? Ao yang tek menengok ke arah Tok Ong Kai Song Chin Jin, akan tetapi hwasyu itu diam saja. Ao yang tai jin menggerakkan tangan ke arah putranya. Ao yang tek menghampiri dan pembesar itu berbisik sesuatu. Kwe E. Tiong, kalau menurut kehendakmu bagaimana tanya pemuda itu setelah mendengar bisikan ayahnya? Siapa yang terlempar ke bawah panggung, dia yang kalah. Tentu saja kalau terlempar sampai mati atau tewas di atas panggung, itu bukan soal. Hanya siapa yang sudah terlempar ke bawah panggung, dianggap kalah dan yang menang tidak sekali-kali boleh menyerang terus untuk membunuh. Ao yang tai jin mengangguk-angguk dan ao yang tek menjawab, Baik, kami terima usulmu itu. Memang biasanya dalam pibu demikian aturannya. Mengapa kau mengajukan usul yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua dalam segala hal lebih baik di janji dulu dan orang-orang yang merasa diri gagah biasanya tidak mau melanggar janji? Jawab Kwe E. Tiong dengan suara dingin menyindir, membuat ao yang tek menjadi merah. Kwe E. Tiong lalu melompat turun, kembali ke tempat duduknya. Sementara itu, Kwe E. Tiong sudah mencabut senjatanya, yaitu sepasang pedang. Memang oleh prognologi pemuda ini diberi pelajaran ilmu siang kiam yang lihai. Kwe E. Tiong sengaja mencabut pedangnya karena ia melihat gurunya berkedip kepadanya dan memandang ke arah punggungnya, tanda bahwa gurunya menghendaki ia mempergunakan senjata. Yukuto, keluarkan senjatamu, mari kita main-main dengan pedang, tantang Kwe E. Tiong yang tentu saja tidak mau bersikap curang dan mempersilahkan lawannya mengambil senjata. Hihihi, kiranya orang muda juga pandai main pedang. Aku sih selamanya mengandalkan sepuluh jari tangan dan dua kaki, akan tetapi kalau kau ingin main-main dengan senjata tajam, boleh kita coba-coba, tubuhnya yang gemuk pendek itu menoleh, ke arah Manimoko yang melemparkan sebuah pedang kepada kawannya itu. Pedang ini berbeda dengan pedang yang dipegang oleh Kwe E. Tiong, jauh lebih panjang dan lebih besar, bahkan tidak lurus melainkan agak bengkok. Pedangku lebih panjang dan besar, akan tetapi hanya sebatang, sedangkan pedangmu yang kecil ada dua batang, jadi sudah adil. Mulailah, orang muda kata Yukuto sambil memegang pedang itu dengan keru yang lucu, yaitu dipegang dengan kedua tangannya. Kwe E. Tiong melihat ujung pedang lawan yang dilonjorkan ke depan itu bergerak-gerak menjadi beberapa buah, tanda bahwa pegangan lawannya kuat dan menggelar penuh tenaga dalam. Ia lalu, mendahului dengan serangannya, menusuk sambil menggeser kaki ke kanan sehingga tusukannya tuh masuk dari samping. Hei Itiokuto berteriak dan pedangnya melayang ke kiri, menangkis pedang lawan dengan kuat sekali. Akan tetapi Kwe E. Tiong tidak mau mengadu senjatanya yang kecil. Cepat ia menarik kembali pedangnya dan pedang kirinya kini menyambar dengan babatan ke arah pinggang. Hebatnya, pedang Yukuto yang tadi diayun untuk menangkis, dengan gerakan melayang dan memutar sudah muncul dari kiri melalui belakang kepala dan dapat menangkis pedang kiri Kwe E. Tiong dengan baiknya. Pemuda itu kaget karena hampir saja pedangnya terlepas. Demikian berat dan kuat pedang lawan itu. Ia mulai berlaku hati-hati sekali, lalu mempergunakan ginkangnya untuk mengurung lawan dengan sinar pedangnya. Ilmu pedangnya memang hebat dan ia mempergunakan dua buah pedang yang jauh lebih kecil dan ringan daripada pedang lawan, maka tentu saja gerakannya jauh lebih cepat. Bagi para penonton yang kurang pandai ilmu silat tinggi, tentu kagum sekali melihat tubuh pemuda itu lenyap di gelung sinar pedangnya sendiri dan kelihatan dua gulung sinar pedangnya menyerang dan mengurung Yukuto yang menjadi mandi keringat. Permainan pedang bagus berkali-kali Yukuto berseru memuji. Ia terpaksa harus memutar-mutar pedangnya yang besar dan berat untuk melindungi dirinya dari ancaman sepasang pedang lawan. Akan tetapi, hal ini membuat ia lelah sekali, bermandi keringat dan tak dapat membalas serangan lawan. Seluruh tubuhnya sudah basah kuyuk, akan tetapi ia benar boleh dipuji karena sudah 50 jurus lamanya dikurung, tetap saja sepasang pedang Kwee Tiong belum dapat menembus pertahanannya yang kuat. Terang sudah bahwa dalam ilmu pedang, jago Jepang itu tidak nempil melawan Kwee Tiong, murid Pek Maolojin yang lihai itu. Yukuto sendiri maklum bahwa kalau dilanjutkan pertempuran pedang ini, ia pasti akan kalah. Demikian pula kawan-kawannya sudah menjadi gelisah. Tok Ong Kaisong Cincin mengerut kah kening sedangkan Ouyang Tek membanting-banting kakinya. Oleh karena tahu bahwa bertanding pedang ia takkan menang, Yukuto lalu mempergunakan siasat yang nekat. Ketika sepasang pedang lawannya yang muda datang menyambar, yaitu yang kiri menusuk dada dan yang kanan menabas leher, ia cepat menerjang pedang yang menusuk dada itu dengan tangkisan yang amat kuat. Ini ia lakukan dengan tangan kanan saja yang memegang pedang, sedangkan tangan kiri ia pergunakan untuk menyambar pedang yang membacok lehernya sambil merendahkan tubuh mengelak. Teranggak sabetan pedang besar itu hebat bukan main dan seluruh tenaga Yukuto dikerahkan, berbeda dengan Kuei Tiong yang membagi tenaga di antara kedua lengannya. Tidak heran apabila pedang kiri pemuda itu tak dapat dipertahankan lagi, terlepas dari pegangan dan meluncur ke bawah panggung. Akan tetapi, pedang kanannya terus menyabet dan biarpun Yukuto sudah mengelak tetap saja pedang itu mengenai pundak, menyerempet dan melukai kulit daging. Biarpun luka ini tidak berbahaya, namun cukup hebat sehingga Yukuto juga melepaskan pedang besarnya. Akan tetapi, orang Jepang ini hebat sekali. Cepat tangannya menyambar ke depan dan di lain saat ia sudah menangkap tangan Kuei Tiong untuk merampas pedang. Dalam pergulatan berebut sebatang pedang ini, keduanya mengerahkan tenaga dan pedang itu terlepas jatuh. Kuei Tiong mengirim pukulan ke depan. Yukuto mengelak ke samping. Saat ini dipergunakan oleh Kuei Tiong untuk mengambil pedangnya yang tinggal sebatang itu, akan tetapi ia didahului oleh Yukuto yang menggunakan kaki menyepak pedang itu ke bawah panggung. Dengan demikian sekarang semua pedang telah hilang dan dua orang jago ini saling berhadapan dengan tangan kosong lagi. Darah mengalir dari pundak Yukuto, membasai jubahnya bercampur dengan keringat. Juga Kuei Tiong nampak lelah, mukanya sudah basah oleh keringat. Dari pihak Tiong Gipai terdengar tepuk tangan gembira ketika tadi Kuei Tiong berhasil melukai pundak Yukuto. Akan tetapi oleh karena Yukuto tidak roboh dan masih berada di atas panggung, pula masih mengadakan perlawanan maka belum boleh dianggap diakalah. Jago Jepang ini marah sekali, mukanya yang bundar menjadi pucat kehijauan dan matanya yang sipit mengeluarkan sinar berapi, penuh dendam. Akan tetapi pada saat itu Kuei Tiong sudah datang lagi mendesak dengan serangan hebat. Pukulan-pukulan keras dan cepat dilakukan pemuda ini bertubi-tubi dengan kedua tangan untuk mendesak lawannya yang sudah terlukap pundaknya. Yukuto mencoba untuk mengelak dan menangkis, namun sebuah pukulan mengenai pangkal lengannya, membuat ia terlempar ke sudut panggung. Kembali pihak Tiong Gipai bersorak. Akan tetapi Yukuto ternyata kuat sekali. Ia berdiri lagi dan dengan terhuyung-huyung maju menerjang lawannya. Mukanya menjadi mengerikan karena dari mulutnya mengalir darah, tanda bahwa pukulan tadi telah mendatangkan luka hebat di sebelah dalam. Karena ia belum roboh atau menyerah atau terlempar ke bawah panggung, ia masih belum dapat dianggap kalah. Rupanya Yukuto sudah nekat betul. Biarpun dia sudah terhuyung-huyung, akan tetapi sambil mengeluarkan pekek yang mengerikan, bukan seperti suara manusia lagi, tubuhnya menubruk maju dengan serangan hebat ke arah Kue E. Tiong. Pemuda ini menggeser kaki ke samping dan membalas dengan tuku, antangan kanan. Yukuto menggerakkan tangan dan menangkap tangan Kue E. Tiong secara istimewa. Pemuda itu kaget, mencoba menarik tangannya, akan tetapi tidak dapat. Pegangan Yukuto itu luar biasa sekali dan dalam ilmu yang menyerupai Shin Najiu ini orang Jepang itu ternyata lihai sekali. Pegangannya kuat dan sukar dilepaskan lagi. Kue E. Tiong memukul lagi, kembali tangan kirinya kena dipegang. Dengan kaget Kue E. Tiong mengirim tendangan sampai dua kali yang mengenai lambung lawan biarpun tidak amat telak, namun cukup membuat Yukuto mengaduh kesakitan. Pegangannya masih tetap kuat dan tiba-tiba sekali dengan gerakan aneh Yukuto berhasil mengangkat tubuh Kue E. Tiong ke atas dan sekali lempar tubuh Kue E. Tiong melayang keluar panggung dan jatuh di bawah. Kue E. Tiong mempergunakan ginkangnya berpoksai sehingga jatuhnya berdiri. Dengan gemas dan marah ia melompat lagi ke atas panggung untuk menghadapi lawannya, akan tetapi Aoyang Tiong sudah berada di situ dan bertolak pinggang sambil menyindir. Kau sudah kalah dan menjadi pecundang, mau apa masuk ke panggung lagi siapa kalah? Aku tidak merasa kalah Kue E. Tiong membentak marah sambil memandang kepada Yukuto yang berdiri di sudut dengan muka pucat dan lemas tubuhnya, sedangkan mulut dan hidungnya mengucurkan darah. Jahanam, melawan macamu pun aku masih berani, bagaimana dibilang kalah Kue E. Tiong menerjang maju dan menyerang Aoyang Teg yang cepat menangkisnya. Tiong ji, tahan tiba-tiba Kue E. Tiong berteriak dari bawah panggung. Terpaksa Kue E. Tiong menahan serangannya dan menoleh kepada pamannya itu. Turunlah, kau memang kalah oleh lawan, kata Kue E. Tiong. Kue E. Tiong tadi memang sudah mendengar akan syarat-syarat pertandingan dan dia bukan seorang yang hendak berlaku curang. Akan tetapi oleh karena menurut kenyataan, lawannya menderita luka-luka berat sedangkan dia sendiri belum terluka, tentu saja ia merasa amat penasaran kalau dinyatakan kalah hanya karena lawannya kebetulan memiliki ilmu tangkap dan ilmu bulataneh. Sehingga ia dapat dilempar ke bawah panggung. Ia menengok ke arah Pema Olojin, akan tetapi orang tua ini pun mengangguk-angguk kepadanya. Kue E. Tiong merasa kecewa sekali. Wajahnya menjadi merah sekali ketika ia melompat turun dengan tubuh lemas. Tepuk tangan dan sorak gemuruh kini terdengar di pihak Aoyang Teg menyambut kemenangan pertama. Yoko To yang sudah payah itu dibimbing turun dari gelanggang. Pihakmu sudah kalah satu kali, Kue E. Tiong gan kata Aoyang Teg gembira. Masih ada empat kali lagi. Majukan jagomu, Aoyang Teg, jawab Kue E. Tiong gan tenang. Jago kedua dari pihak Aoyang Teg adalah Matau Kuai Tung Kui Ek. Tokoh ini melompat ke atas panggung dengan mulut menyeringai dan mukanya yang seperti muka burung itu memandang ke kanan kiri dengan lagak sombong. Tongkatnya yang terkenal berada di tangan, karena tongkat ini memang tidak pernah terpisah dari tangannya. Aku, orang Shikui ingin main-main sebentar dengan orang Tiong Gipai. Siapa suka temani aku katanya memandang ke arah Kue E. Tiong gan dan kawan-kawannya. Im yang Tiong cuh berdiri dari bangkunya, lah memang sudah mengambil keputusan untuk membela muridnya yang telah terluka hebat. Tentu saja ia merasa malu kalau harus menghadapi seorang muda seperti Aoyang Teg, dan ia merasa berat kalau harus menghadapi Tokong, guru Aoyang Teg. Sekarang melihat Kue E. Tiong maju, ia cepat berdiri karena sudah lama ia mendengar akan kejahatan orang ini dan ingin dia mencoba lihainya tongkat burung itu. Muka burung, pelintuhlah lawanmu katanya dan tubuhnya melayang ke atas panggung. Melihat Tosu kurus tinggi yang mukanya muram memegang kipas dan alat tulis ini, Kue E. memperlebar senyumnya untuk menutupi hatinya yang menjadi agak jerih. Eh eh eh, kiranya Im yang Tiong cuh si Tosu cengeng. Bagus sekali kalau kau yang mengawaniku, cocok, cocok memang di dunia Kang O, Im yang Tiong cuh dijuluki Tosu cengeng, karena mukanya selalu muram seperti orang mau menangis. Mendengar ucapan ini, Im yang Tiong cuh yang tidak suka banyak cakap lalu menggerakkan piknya di tangan kanan untuk menotok dada lawan. Kue E. tentu saja tidak berani memandang ringan kepada senjata pendek ini, cepat ia mengelak dan tongkatnya bergerak menyapu. Di lain saat, terjadilah pertandingan yang amat seru dan menarik antara dua orang tokoh besar ini, membuat kagum kepada mereka yang menyaksikannya. Dipandang sepintas lalu, agaknya Kue E. lebih kuat dan untung dengan senjatanya yang panjang dan berat, serangannya ganas dan cepat sekali. Akan tetapi bagi mata ahli tidak demikian keadaannya. Biarpun LM yang Tiong cuh hanya memegang sepasang senjata yang pendek dan ringan yaitu sebuah kipas dan sebuah pit, namun dua senjatanya ini hebat sekali. Tongkat lawannya dapat ditahan oleh kipas, bahkan senjata pit selalu mencari sasaran di antara jalan darah DLI tubuh lawan. Kue E. berusaha melebarkan jarak antara mereka dan mengajak bertempur dalam jarak jauh agar ia dapat menyerang dengan ujung tongkatnya yang panjang tanpa dapat didekati lawan. Akan tetapi yang Tiong cuh mana mau membiarkan dirinya diakali? Tokoh ini mendesak dan merangsak terus mengajak lawan bertempur jarak dekat. Oleh karena usaha kedua pihak ini, sekarang kelihatan seakan-akan Kue E. berusaha menjauhkan diri, sebaliknya LM yang Tiong cuh mendekat, sehingga Kue E. seperti terdesak terus oleh lawannya. Pertempuran yang dilakukan oleh dua orang ahli ilmu silat tinggi memang sukar diramalkan siapa akan kalah siapa pula yang akan menang. Setiap serangan tentu merupakan tangan maut yang amat berbahaya. Biarpun sudah terdesak, seorang ahli silat tinggi dapat menewaskan pedesaknya dengan sekali pukul saja. Oleh karena itu, sukar pula meramalkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan seru antara Matau Kue Tung Pui Ek dan Im Yang Tiancu ini. Tingkat mereka hampir seimbang, hanya dalam tenaga Iwakang agaknya Im Yang Tiancu lebih matang. Pertempuran ini sungguh hebat. Seratus jurus telah lewat tanpa ada tanda-tanda siapa yang akan kalah dan keduanya masih kelihatan segar dan sungguh-sungguh dalam usaha mereka mencari kemenangan. Hanya untung bagi Im Yang Tiancu bahwa selama berpuluh tahun ia hidup sebagai seorang yang menjauhkan segala nafsu ke duniawian, tubuhnya bersih hatinya jernih, maka daya tahannya juga lebih kuat daripada Kue Ek yang menjadi hamba nafsu dan pengejar kesenangan sesat. Gerakan tongkat burung makin menjadi lemah sedangkan gerakan kipas dan pit makin kuat saja. Pada suatu saat Kue Ek mendapat kesempatan, tongkatnya menyambar ganas dan keras sekali. Im Yang Tiancu sudah memperhitungkan bahwa tanpa spekulasi ia sukar memperoleh kemenangan dari lawan yang ulet dan tangguh ini. Melihat tongkat menyambar dengan pengerahan tenaga sekuatnya itu, Im Yang Tiancu mengangkat kipasnya menerima pukulan itu. Berak kipasnya pecah, akan tetapi berhasil menangkap tongkat itu di antara tulang-tulang kipas sehingga tidak mudah ditarik kembali. Saat inilah yang dinanti oleh Im Yang Tiancu karena secepat kilat pitnya menyambar ke depan, digunakan sebagai senjata rahasia yang disambitkan ke arah jalan darah di pundak lawan. Taklah tepat sekait pit itu menghantam jalan darah dan memang oleh Im Yang Tiancu disambitkan dengan tenaga menotok maka pit itu tidak terlalu keras hingga tidak menembus daging, akan tetapi cukup kuat untuk menotok jalan darah. Kue Ek mengeluh, tongkatnya terlepas dari tangan dan tubuhnya sempoyongan. Im Yang Tiancu maklum bahwa seorang lawan setangguh kue Ek, tentu tidak akan lama terpengaruh oleh totokan tadi yang membuat semua urat seperti kejang, dan tentu akan dapat mengatasi dirinya lagi. Maka ia tidak mau membuang waktu, sekali tendang tubuh Matau Kuei Tung Kuei Ek terlempar ke arah rombongan lawan dan tentu akan menimpa Aoyang Tai Jin kalau saja Aoyang Tek tidak lekas-lekas maju ke depan dan menyambar tubuh itu. Satu-satu terdengar teriakan dan sorak-sorai rombongan Tiong Gipai untuk menyatakan kegembiraan mereka bahwa keadaan kini menjadi satu-satu. Tai. Tar. Tar pecup ke huang toat Beng Pian Mohun berbunyi nyaring ketika kakek iblis ini naik ke atas panggung atas perintah Tok Ong Kai Song Chin Jin. Sementara itu Im Yang Tiancu sudah turun dari panggung, disambut oleh Kuei E. Chun Khan dan yang lain dengan wajah berseri. Melihat munculnya manusia iblis pemakan otak manusia itu, kening Im Yang Tiancu berkerut, dan ia kelihatan menyesal sekali. Sayang aku sudah maju menghadapi Kuei E. Kalau boleh aku ingin sekali melawan manusia siluman ini, katanya seperti kepada diri sendiri. Hahaha, Im Yang Tiancu, jangan begitu tamat kau. Mana boleh diborong sendiri kata Pek Maulo Jilu yang sudah berdiri dari bangkunya dan berkata kepada Kuei E. Chun Gan, Kuei E. Hiong, kali ini biarkan lohu si botak mempergunakan kesempatan ini menawarkan isi kepala botaku kepada pemakan otak itu. Tentu saja Kuei E. Chun Gan setuju, karena memang selain Pek Maulo Jin, siapa lagi yang sanggup melawan Mohun lah mengangguk dan mengharapkan kemenangan bagi jago tua itu. Dengan lenggang dan lagak seorang pelawak, Pek Maulo Jin menaiki panggung, lah tidak berkata apa-apa. Begitu tiba di depan Mohun, ia menurunkan guci araknya dari atas punggung dan minum arak itu, dituangkan ke dalam mulut begitu saja dan kelihatan amat enaknya. Setelah ia menggeloguk arak dan membiarkan Mohun memandangnya dengan tidak sabaran, ia baru menurunkan gucinya lagi, mengusap bibir dengan lengan baju memandang kepada Mohun lalu berkata, menyodorkan guci araknya. Kau tukang makan otak perlu banyak minum arak untuk mencegah keracunan. Kau mau minum arak Mohun mendongkol, merasa dipermainkan tiba-tiba tangan kirinya menyempok guci arak yang diangsurkan akan tetapi kakek botak itu sudah menariknya kembali sehingga tamparan atau sampokan Mohun itu hanya mengenai angin. Wahah, kau benar-benar tamat sekali. Mau minta ya minta, masa ingin ambil semua dengan guci-gucinya? Nih, kalau kau sudah terlalu haus, minumlah sambil berkata demikian, kakek botak yang lucu dan lihai sekali itu melakukan gerakan memencet gucinya dan arak memancur keluar dari mulut guci ke arah muka Mohun. Tentu saja Mohun cepat mengelak, akan tetapi kemanapun juga ia pergi, pancuran arak itu mengejarnya terus sampai kepalanya akhirnya kecipratan arak. Pemandangan yang lucu ini disambut gelak oleh banyak orang, terutama oleh sihat Tiong Gipai. Tar, 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 tar pian kehuang di tangan Mohun menyambar-nyambar dengan ganasnya ke arah kepala Pek Maolojin, menyatakan betapa marahnya Mohun yang sudah dipermainkan orang. Bau amis menyambar-nyambar dan diam-diam Pek Maolojin terkejut, cepat ia melangkah mundur sambil mengayun guci araknya ke kanan-kiri untuk menangkis. Nihai sekali senjata mautmu katanya sambil mengeluarkan sebuah guci lain lagi, dipegang di tangan kiri dua buah guci arak yang berada di tangan Pek Maolojin itu bukanlah guci biasa. Guci itu terbuat daripada logam istimewa, berukirkan gambar naga dan guci ini dahulu berada di dalam gudang pusaka Kaisar Jengis Khan di jaman dinas Cigoan berkuasa. Ketika Jengis Khan memimpin pasukannya BR Barat, di dunia Barat ia mendapatkan banyak sekali barang rampasan yang amahaneh dan sepasang guci ini adalah di antara pusaka-pusaka rampasan itu. Setelah melihat indah dan kuatnya guci, Jengis Khan lalu menyuruh tukang ukir menghias guci ini dengan gambar naga, kemudian sepasang guci ini menjadi tempat arak di waktu Kaisar Besar ini makan. Setelah melalui jalan berliku-liku, akhirnya sepasang guci ini terjatuh ke dalam tangan Pek Maolojin dan tidak hanya menjadi tempat arak, malah oleh kakek botak ini disulap menjadi sepasang senjata yang ampuh. Logam guci itu amat kuat, tidak rusak oleh senjata trajam yang manapun juga. Mohun yang sudah bangkit kemarahannya, terus menggerakkan piannya yang mengerikan, tidak memberi kesempatan kepada lawan, menyerang terus dengan cepat dan kuat. Piannya yang berbentuk kehuang itu menyambar-nyambar menimbulkan angin dan bunyi keras dan celakalah kalau sampai kepala yang botak itu terkena pukulan, pian. Akan tetapi, Pek Maolojin lihai sekali. Sambil berloncatan ke sana kemari dan menangkis dengan sepasang guci araknya, semua pukulan pian dapat ia hindarkan. Di hujanit pukulan itu, kakek botak ini masih sempat mengejek dan menggoda lawannya. Hih, siluman ke labang. Apakah sudah mengilar untuk makan otakku? Otakku lebih enak daripada otak lain, lebih matang, gurih dan manis. Akan tetapi tidak gampang mengambilnya, harus ditukar dengan kepalamu yang buruk itu digoda begini, makin naik darah Mohun, membuat mukanya merah sekali. Ia membabat kaki Pek Maolojin, akan tetapi kakek ini melompat ke atas sambil tertawa-tawa, kemudian ia menggerakkan guci araknya balas menyerang. Ketika gucinya bergerak menyambar, terdengar bunyi guungguk yang ditimbulkan oleh angin yang memasuki mulut guci. Mohun yang melihat serangan ini dengan senyum mengejek lalu menggerakkan piannya sengaja menangkis dan menghantamkan senjata itu sekuatnya ke arah guci lawan. Teranggak guci dan pian bertemu keras sekali, akibatnya Mohun tergetar telapak tangannya dan melangkah mundur satu tindak, sedangkan dari guci arak itu munkrat sedikit araknya ke atas yang cepat diterima oleh kakek botak itu dengan mulutnya. Hehehe, sayang kalau arak baik dihambur-hamburkan, katanya tertawa-tawa, lalu maju lagi menyerang makin hebat. Pertandingan dilanjutkan lebih seru, dan pertandingan ini biarpun tidak sehebat dan seramai pertandingan antara Im Yang Tian Chu dan Kui Ek tadi, namun amat menarik karena aneh dan lucunya. Kalau tadi, pertandingan antara Im Yang Tian Chu dan Kui Ek dilakukan dengan sengit, dengan penuh semangat dan kesungguhan hati, adalah sekarang Mohun menghadapi lawan yang bertempur sambil tertawa-tawa dan mengejek, Nampaknya Pak Maolo Jin tidak bertanding dengan sungguh-sungguh. Ini hanya kelihatannya saja, karena sesungguhnya kakek botak ini sudah mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya untuk dapat mengimbangi toat diimpian Mohun Yang Liay dan amat ganas gerakan senjatanya itu. Seperti juga dengan pertandingan tadi, tingkat kepandayan dua orang tokoh ini pun seimbang dan amat sukarlah bagi masing-masing sihak untuk dapat merobohkan lawan cepat-cepat. Mohun amat penasaran. Masa ia tidak dapat mengalahkan kakek botak yang tertawa-tawa, dan senjatanya hanya sepasang guci arah ini? Ia mendesak terus, penuh semangat dan marah sampai lubang hidungnya kembang kempis dan seakan-akan keluar wat putih dari lubang hidungnya itu. Sebaliknya, Pak Maolo Jin mengganda ketawa saja sambil kadang-kadang menggoda mempermainkan. Semua ini kelihatannya seakan-akan Pak Maolo Jin memandang rendah dan tidak berkelahi sungguh, padahal kakek botak ini sudah metiah, berusaha keras, betul. Dia cuma menang batin dalam pertandingan ilmu silat dicampur pertandingan urat syaraf ini. Mohun makin lama makin panas dan penasaran sampai menjadi setengah nekat gerakannya. Dan inilah kemenangan Pak Maolo Jin. Melihat lawannya sudah marah sekali, ia mulai menjalankan siasat dan mengejek, eh, setan pemakan otak. Apakah sedih bosan otak manusia maka tidak segera merobohkan aku? Kalau begitu ganti saja doyananmu itu dengan otak anjing, lebih mudah carinya. Tinggal tangkap anjing tetangga dan kasembelih kakek botak itu tertawa bergelak sambil melompat ke samping untuk menggelak sambaran pian yang makin ganas itu. Ejekan itu membuat hati Mohun makin panas. Dan ia sama sekali tidak sadar bahwa memang kakek botak itu hendak membuat ia menjadi marah sekali. Sebab kemarahan mengurangi kewaspadaan. Pak Maolo Jin setelah menghadapi Mohun selama 50 jurus lebih, maklum bahwa kalau dia hendak mengalahkan siluman itu, sedikitnya ia membutuhkan 200-300 jurus. Ini pun belum dapat dipastikan karena memang permainan pian dari Mohun luar biasa kuatnya. Oleh karena itu ia hendak mencari kemenangan mempergunakan akal dan sengaja ia mengobori terus biar hati lawan makin panas. Benar saja, Mohun makin panas dan makin hebat serangan piannya. Akan tetapi, kehebatan ini hanya kelihatannya saja, padahal kalau dilihat oleh seorang ahli, makin hebat makin ngawurlah serangan-serangannya, lebih banyak menurutkan nafsu marah daripada menurutkan jalannya ilmu silat. Pada saat yang telah diperhitungkan masak-masak, ketika pian menyambar, Pak Maolo Jin menerima pian itu dengan guci kiri yang diputar sehingga ujung pian melihat leher guci. Mohun girang sekali dan mengerahkan tenaga menarik untuk merampas guci itu, akan tetapi guci kanan Pak Maolo Jin sudah menyusul dan menjepit pian itu. Kemudian, selagi Mohun berkutatan hendak menarik kembali piannya yang melibat dan terjepit, Le Maolo Jin tertawa dan menyemburkan arak dari mulutnya secara bertubi-tubi ke arah muka lawannya. Dihujani arak dari mulut Pak Maolo Jin, Mohun menjadi reput sekali. Untuk melompat menghindari semburan arak, piannya masih terjepit. Untuk menerima begitu saja, berarti ia menerima hinaan diitambah rasa celekat-celekit pada mukanya seperti ditusuki jarum. Terpaksa ia melangkah mundur sambil membetot piannya. Pak Maolo Jin menurutkan lawannya dan melangkah maju dua tindak menahan lagi, menyerang dengan semburan arak, lalu maju lagi. Akhirnya tanpa disadari Mohun sudah sampai di pojok dan di pinggir panggung, tidak ada jalan mundur lagi. Mohun melihat hal ini akan tetapi sudah terlambat, karena tiba-tiba Pak Maolo Jin menghentikan godaannya dan mengirim serangan serentak sambil melepaskan jepitan pian, menyerang dengan guci araknya yang dipukulkan dari kanan-kiri lalu digerakkan dari atas dan bawah. Empat penjuru tempat mengelak sudah ditutup, jalan satu-satunya hanya melompat mundur. Apa boleh buat, daripada kepalanya remuk dihantam guci, terpaksa Mohun melompat mundur. Turun dari panggung. Hahaha, tak kusangka pemakan otak manusia masih mempunyai hati murah, mau mengelah terhadapku. Terima kasih, terima kasih sambil berkata demikian, Pak Maolo Jin turun dari panggung disambut oleh para anggauta Tiong Gipai dengan sorak-sorai. Dua satu untuk kemenangan kita orang-orang Tiong Gipai bersorak gembira. Mohun yang melompat turun dari panggung memandang ke arah pihak Tiong Gipai dengan mati melotot. Ingin sekali ia mengamuk dan menyerang orang-orang itu akan tetapi Tok Ong memberi isyarat kepadanya supaya mundur. Kemudian Tok Ong Kai Song Jin Jin sendiri melompat ke atas panggung dan berkata, suaranya besar berpengaruh, sungguh tidak pincengnya na orang Tiong Gipai. Terima kasih telah menonton!